Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan News Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini saya akan melakukan Versus kamera antara 3 smartphone Entry level 1 jutaan kecil Yaitu Infinix Hot 50i Versus Redmi 14C Versus Tecno Spark 30C Berikut ini dia untuk spesifikasi Kamera masing-masing smartphone Oke, kira-kira di tahun 2024 ini Sudah sebagus apa hasil foto dan video Dari smartphone entry level Untuk tujuan jawabannya langsung aja kita mulai Di Gadget Versus Yang pertama kita foto di kondisi cukup cahaya Dengan mode auto Nah di foto ini bisa kita lihat Yang pertama untuk hasil di Hot 50i Terlihat warnanya lebih pop up dan segar Daripada kedua kompetitornya Bisa dilihat di warna kulit wajah Dan warna hijau di tanaman backgroundnya Untuk Tecno warnanya juga sudah cukup bagus dan akurat Sedangkan untuk Redmi overall fotonya jadi agak kemerahan Dan cukup terasa noise-nya Coba kita zoom dan ternyata untuk fokus dan detail Di Infinix dan Tecno sama-sama baik Sedangkan di Redmi ini fokusnya agak kurang Kita lanjut ke mode portret Bisa dilihat untuk perbedaan yang paling terasa Adalah HDR di Tecno Spark 30C Yang paling luas dengan detail background Yang masih lumayan terlihat Sedangkan di Infinix dan Redmi Sama-sama terang saja Untuk pewarnaan masih mirip-mirip Seperti di mode auto Sekarang kita zoom dan disini terlihat Untuk potongan bokeh sama-sama sudah cukup rapih Untuk kelas entry level Untuk detail dan ketajaman Lagi-lagi mirip antara Infinix dan Tecno Sedangkan Redmi yang paling kurang Saat memfoto bangunan atau pemandangan Terkadang HDR di Redmi terlihat yang paling luas Daripada kedua kompetitornya Bisa dilihat di foto pom bensin ini Bagian teduh di Redmi terlihat lebih terang dan berwarna Kemudian di foto bunga ini Lagi-lagi terlihat foto di Redmi yang paling terang Tapi saya rasa disini agak over Sehingga warnanya jadi kurang akurat Dan agak noisy Yang paling oke disini ada di Infinix Hot 50i Misalkan di Tecno ini yang paling gelap Kemudian untuk kamera depan Dan hasil foto antara Infinix Hot 50i dan Tecno Spark 30C Cukup identik Sedangkan di Redmi 14C Terlihat warnanya tidak sepekat kedua kompetitornya Terlihat ya ini lebih terang ya untuk fotonya Kita lanjut ke kondisi malam hari Dengan mode malam Untuk foto yang pertama Langsung terlihat hasil foto di Infinix dan Tecno Lebih bagus daripada di Redmi Hasil fotonya terang Warnanya pop up dan jernih Sedangkan di Redmi juga cukup terang Tapi warnanya agak pucat Coba kita zoom dan sini perbedaannya makin terasa Detail dan ketajaman foto di Infinix serta Tecno Jauh lebih baik daripada Redmi Untuk Redmi fokusnya masih kurang Setelah diperhatikan Untuk tingkat ketajaman foto Saya rasa di Infinix terasa lebih pas daripada di Tecno Untuk Tecno fotonya terlihat lebih tajam Sehingga hasilnya kurang smooth Untuk Infinix racikannya sudah paling pas Kemudian kita coba foto pemandangan dan bangunan Untuk hasilnya ketiga smartphone sudah sama-sama bagus dan mumpuni Tapi setelah di zoom Ternyata detail dan fokus foto di Infinix Masih lebih baik daripada kedua kompetitornya Kemudian untuk yang depan Hasil Infinix terlihat warnanya yang paling pas Kemudian Redmi ini agak pucat Sedangkan di Tecno warnanya yang agak terlalu gonjreng Terima kasih telah menonton! 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 Ini dia contoh perekaman video antara Infinix Hot 50i kemudian Redmi 14C dan Tecno Spark 30C ya ini untuk resolusinya di Infinix sama Tecno sama-sama di 2K sedangkan untuk di Redmi Full HD 30fps sendiri bisa dilihat bagaimana dengan kualitasnya di ketiga smartphone sama-sama enggak ada stabilisasinya jadinya saya lihat tadi cukup bergoyang untuk HDR-nya kalau dari layar sih kayaknya Redmi yang terasa paling luas ya HDR-nya sekarang kita coba bawa jalan bagaimana dengan kestabilannya antara ketiga smartphone ini apakah sama-sama gempa ya bisa dilihat ini dia untuk tanaman-tanaman di sekitar rumah jadi memang hijau sekali ya di kondisi rumah saya oke untuk detail ketajaman silakan dinilai sendiri dan untuk microphone-nya juga kira-kira mana microphone-nya yang paling bagus antara ketiga smartphone ini cuma ini kondisinya lagi terang banget sekitar jam 12 kurang jadinya kurang jelas ya kalau saya nilai langsung dari layarnya nanti teman-teman bisa nilai sendiri oke sekarang ini dia untuk pengelaman kamera depannya yang dimana untuk Infinix kemudian Techno sama-sama di 2K lagi sedangkan di Redmi di Full HD saja ya bisa dilihat untuk kualitasnya ini memang sudut pandangnya agak berbeda ya teman-teman karena 3 smartphone sekaligus dan sepegangnya satu tangan saja ya kita lihat untuk stabilisasinya kira-kira mana yang paling berguncang-guncang ya saya lihat disini kayaknya masih sama-sama lumayan berguncang ya cuma Redmi kok kayaknya agak stabil teman-teman dan untuk HDR-nya juga silakan di nilai mana yang paling bagus untuk microphone-nya juga oke jadi seperti ini cuma kalau saya lihat kok kayaknya warna di Infinix agak lebih gonjreng ya daripada kedua kompetitornya aduh pegel juga pegang 3 smartphone sekaligus pakai satu tangan oke mantap lebih pilih yang mana silakan tulis aja di kolom komentar baik bagaimana hasil versus kamera antara Infinix Hot 50i versus Redmi 14C versus Techno Spark 30C ya ternyata smartphone 1 jutaan kecil sekarang sudah memiliki hasil foto dan video yang cukup mumpuni walaupun ya performanya masih kurang stabil cuma disini saya rasa hasil kamera terbaik ada di Infinix Hot 50i kemudian yang kedua Techno Spark 30C dan terakhir adalah Redmi 14C untuk Infinix dan Techno hasilnya saya rasa saling bersaing tinggal selesaikan saja dengan selera sedangkan untuk Redmi saya rasa masih harus upgrade terutama saat memfoto objek manusia apalagi di kondisi low light-nya oke cukup sekian gadget versus kamera antara Infinix Hot 50i versus Redmi 14C versus Techno Spark 30C saya Mirza Rupamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh